Halo, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari Yohanes 12 ayat 37-41. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena Ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang Dia. Nah, saudara, di dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa meskipun Yesus membuat banyak mujizat, namun kenapa ya? Ada orang yang tidak percaya. Nah, itu berarti untuk memahami mujizat dan kebaikan Yesus, itu harus ada tuntunan Allah dalam hidup kita, yaitu Rok Kudus. Rok Kudus itu akan memberitahu kita, ini orang benar, kita akan percaya kepada orang benar jika kita adalah orang benar. Jika kita bukan orang benar, kita tidak bisa percaya kepada orang benar karena kebenaran itu tidak bisa bercampur dengan kefasikan. Jadi, kalau misalnya Allah itu ingin suatu bukti nyata, dia langsung turun dari dunia dengan segala kemegahan dan kemuliaannya, tentu semua manusia langsung percaya. Tetapi justru Allah muncul dalam wujud anak seorang tukang kayu, dia tidak punya apa-apa. Dan itu membuat orang jadi ragu-ragu. Mereka terbiasa untuk melihat seseorang dari pangkat, dari kekuasaan. Mereka tidak bisa mengenali orang benar karena tidak ada kebenaran dalam diri mereka. Maka, Yesaya berkata bahwa dia sendiri, Allah sendiri, telah membutakan mata dan mendegilkan hati orang-orang yang memang tidak terpilih. Jika mereka tidak menjadi pilihan Allah, maka mereka tidak bisa kita kabarkan Injil dengan luar biasa berapi-api pun mereka, aduh saya tidak mengerti. Karena hati mereka itu seperti di blok. Itulah sebabnya, maka apa yang Injil yang bisa diterima adalah oleh orang-orang yang rendah hati. Hanya orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan, mau merendahkan hati di hadapan Tuhan baru bisa menerima Injil. Jika tidak, mereka akan terlalu sombong untuk menerima kasih karunia Tuhan. Kalau mereka hitung-hitungan, untung-untungan, mereka tidak akan bisa menerima suatu kasih karunia dari Tuhan. Karena mereka justru mau bayar. Padahal kasih karunia Tuhan itu tidak ternilai harganya, sehingga harus diberikan cuma-cuma karena kita memang tidak sanggup membayarnya. Dan Yesaya ini adalah seorang nabi yang terbukti karena dia itu pernah melihat kemuliaan Tuhan. Jadi kredibilitasnya itu tidak meragukan. Dan dia sendiri berkata bahwa Allah membuat orang-orang supaya hatinya tidak bisa menanggapi firman Allah. Sehingga mereka tidak bisa berbalik atau tidak bisa bertobat. Dan mereka tidak bisa disembuhkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan hari ini, Saudara. Semoga Tuhan memberkati kita semua.